selamat menikmati dengan putra saya bernama Aska kita akan membahas tentang satuan ternak satuan ternak ada merupakan satuan untuk ternak didasarkan pada konsumsi pakan, apa itu satuan ternak yaitu serupa kompensi semacam, kalau dalam kilogram yaitu satuannya kilo kalau dalam ternak satuannya ST, apa itu LSE ST, satuan ternak, diasumsikan konsumsi sapi dewasa dengan bobot 350 kg artinya apa satu ST itu sama dengan sapi dewasa atau kuda dewasa yang bobot 350 kg gimana kompensinya terhadap kambing, ungas, babi domba, anak domba anak sapi, apapun hewannya, turun ayam nanti teman-teman bisa lihat di tabel berikut ini kita contohkan teman-teman dari tabel ini satu ekor sapi dewasa nama dengan satu ST gimana untuk anak sapi atau pejantan sama aja satu ST yang disebut satu ST adalah pertama sapi pejantan yang kedua sapi dewasa atau indukan yang ketiga adalah kuda dewasa baik betina maupun jantar kita bagi kompensi lagi satuan kenaknya untuk anak sapi gimana sih nanti kita lihat di tabel ini semua lengkap misalnya untuk anak sapi 0,5 ST atau setengah ST kita lihat perbandingannya untuk kambing ini contoh kambing cempe-cempe kiriman dari rangkung hari ini sebanyak 91 ekor kalau hitung kambing cempe untuk kambing sendiri kita lihat satu ST sama dengan tujuh ekor kambing artinya dalam satu ST terdapat 14 ekor cempe atau anak kambing hai guys hari ini aku punya kandang baru yuk ikutin ukuran kandangnya 1 x 6 meter buat berapa ekor teman-teman nanti ayah aku yang jelasin ya untuk perhitungan kandang dengan kambing seperti ini atau yang ini kambing muda yaitu kambing cempe karena ini umurnya kita kategorikan cempe lah umurnya dimasukkan di bawah 6 bulan kita masukkan ke kandang yang sana dengan ukuran tadi kata aska itu 1 x 6 meter 1 x 6 meter sama dengan 6 meter persegi 1 ST untuk luas kandang sama dengan 1,5 x 2 artinya apa 1,5 x 2 sama dengan 3 meter persegi 6 meter dibagi 3 meter persegi sama dengan 2 ST perhitungan untuk kambing cempe ini karena tadi 1 ST sama dengan 14 ekor cempe berarti dikalikan 2 berarti 28 ekor cempe yang bisa masuk ke kandang yang tadi hai teman-teman hai teman-teman kata ayah aska ini kandangnya cukup 28 ekor itu kita bukti kita bukti berarti satu dan banyak ikuti keseruan aska nanti kami 2 baterai 3 3 3 4 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 8 7 10 10 11 11 11 12 12 13 13 14 13 15 15 14 15 16 22 22 23 22 22 23 22 23 Terima kasih telah menonton! 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 Pada musim kemarau Biar mengalami penyusutan Yang pastinya Pada musim kemarau Kita kalikan 45% saja 45% dari 25 kg Adalah Kita buratkan menjadi 11 kg Rata-rata produksi Sepanjang tahun 25 kg Pada musim hujan Ditambah 11 kg Pada musim kemarau Dibagi 2 Kenapa dibagi 2? Karena ada musim hujan dan musim kemarau Jadi rata-rata Ubikasi Ubinasinya adalah 18 kg Untuk patokan keempat 1 hektar sama dengan 10.000 meter persegi 1 ST Dalam sebulan Dalam sebulan Kita hitung 30 hari Kali 1 ST Sama dengan 35 kg Jadi Dalam 1 bulan Menghasilkan 1050 kg Rum hijauan Rum hijauan Bagaimana dengan 6 bulan 1050 dikalikan 6 Sama dengan 6,3 ton 1 tahun 6,3 ton Dikali 2 Sama dengan 12,6 ton Untuk 1 hektare Atau 10.000 meter persegi Terdapat 10.000 Ubinasi Kita Kalikan 18 kg Menghasilkan 180 ton Kita bagi Karena ada tadi Musim kemarau dan musim hujan Kita bagi 6 bulan Karena Panen Panennya adalah 2 bulan Sekali 180 ton Kita bagi 6,3 ton Atau Kita Rata-ratakan Menjadi 28 ST 28 ST Sama dengan 28 ekor Sapi Indukan Yang bisa Kita piara Sepanjang tahun Atau Kita kompresikan Terhadap Kambing Dewasa Sebanyak 196 ekor Kambing Dewasa Dalam waktu Satu tahun Jadi Satu hektare Rumput Odot Kita bisa Memiara 196 ekor Kambing Hai teman-teman Ini Kandangnya Miring Karena Watt Kampung Kupuk Halo teman-teman Tadi sudah dijelaskan Fungsinya Rantai ini Untuk Miring Untuk Aska Kita Buat Hitung Satuan Tenak Yaitu ST 1 ST Kita Hitung Dengan Sama dengan 4 ton Pupuk Pertahun Nanti Untuk Pekaliannya Kita Jelaskan Ya teman-teman Inilah Kita Contoh Untuk Penaburan Pupuk Kandang Kita Hitung 1 ST Sama Dengan 4 ton Pertahun Untuk Kodibilitasnya Ingat Untuk Kambing Itu 1 ST Bukan 1 ekor Tapi 7 ekor Jadi Dalam 7 ekor Dalam 1 tahun Bisa Menghasilkan Pupuk Sebanyak 4 ton Contoh Aplikasi Pupuk Kandang Terhadap Pembut Odot Mari Kita Saksikan Aplikasinya Proses Jadi Pupuknya Kita Kembalikan Lagi Kepada Tanamannya Tanamannya Nanti Kita Panen Lagi Begitulah Contoh Perhitungan Untuk Pupuk Proses Penaburan Pupuk Kandang Kita Simpulkan Dari Satuan Tenak Ini Seandainya Kita Mempunyai Rahan 1 hektare Khusus Untuk Tanam Rumput Odot Di Ruah Kandang Kita Bisa Menghasilkan 28 ST 28 ST Kita Karikan 35 K Sama Dengan 980 Kilogram Pakan Perhari Yang Kedua Berapa Jumlah Tenak Berapa Jumlah Tenak 28 ST Kita Karikan 7 Ekor Sama Dengan 196 Ekor Kambing Dewasa Berapa Berapa Ruas Kandang Yang Poin Yang Ketiga 28 ST Kita Karikan 3 Meter Persegi Sama Dengan 84 Meter Persegi Kira Kira Ruasnya 8,4 Meter Kali 10 Meter Persegi Itu Untuk Ruas Kandang Yang Poin Yang Terakhir Yang Keempat Berapa Jumlah Pupuk Yang Akan Dihasilkan 28 ST Kita Karikan 4 Ton Sama Dengan 112 Ton Kupuk Per Tahun Semoga Elmu ST Ini Bisa Memfaat Bagi Pertanak Semoga Menai Dasar Untuk Menganalisa Usaha Kita Di Dalam Dunia Pertanakan Kambing Terima Kasih Salam Raja Doka Salam Ngarit Terima